selamat menikmati bagaimana caranya dan apa-apa saja bahannya silahkan ditonton videonya pertama kita butuh pagar pagar kayu biasa ya baru kita letakkan disini kemudian kita butuh tumpukan rumput kok tumpukan rumput aneh tumpukan cerami kali ya ini bacanya tumpukan rumput loh ini dari gandum ya dibuat dari gandum yang biasa kita tanam kita taruh dia di atasnya sini dan seperti ini kita buat tangannya tangan kanan dan kiri kemudian aku butuh atas terakhir itu untuk kepalanya jadi nenek-nenek penjaga sawah nenek-nenek penjaga sawah cantik bajunya ya kalau baju kamu kalau bajunya bagusan baju nenek ini keseluruhan 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 sudah begitu bro kegunaan orang sawah ini apa saja bro untuk mempercepatkan panen-panen kita ini supaya tanaman kita cepat tumbuh ya jadi itu gunanya dia disini tapi ini mesti dijaga sebenarnya karena bakal ditembak yang orang asing orang puluh-puluh itu tidak tidak mengusir burung tidak ada burung di sini ya dia mempercepat pertumbuhan seperti pupuk oh tadi kan kemarin ada nanya tanam wortel kan dia tahu caranya sama si tukang sapu uang kita masukkan saja kita ambil wortelnya tinggal letakkan saja oke ditanam wortelnya agak lama tumbuhnya tidak juga kalau dapat cepat kalau kasih pupuk kalau kasih pupuk bisa cepat oke itulah tadi secuil video informasi dan siapa tahu berguna bagi kamu-kamu jangan lupa di subscribe di share bila kamu rasa video ini bermanfaat dan juga di komen request apa-apa yang ingin kamu buat di mini world dan game apa yang ingin kami mainkan lagi terimakasih sama-sama terimakasih sudah nonton video di youtube kami jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar menunjukkan kamu dan dukung channel youtube kami klik juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan notifikasi dari youtube kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih